Halo, Assalamualaikum semuanya Masih bertemu lagi di vlog aku Luciana Tiana Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku Cara menjuri waktu sona Lalu kita lari cari air dulu Karena tempat saya bersih Jadi bajunya gak usah ganti Dan waktu menunjukkan Pukul 4.23 Aku pulang mau sholat subuh tumbuh Dan masih petang Kita menuju sholat di gedang sendiri Tapi dikasih tempat sama kursnya Kamu tempat saya bersih Jadi gak usah ganti Wah Cepat subuh Disini Sampai jumpa Sudah selesai guys Tempatnya seperti ini Tapi tidak apa-apa Yang penting kita Yang penting Ada tempat untuk sholat Untuk sholat kami Seperti ini Tapi gak apa-apa Setidaknya masih dikasih Tempat untuk sembahyang Jadi kita masih bisa memaikan sholat Walaupun kerja capek Tapi masih bisa sempat sholat Dan udah kosong 4.31 Halo assalamualaikum semuanya Masih bertemu lagi di vlog aku Luciana channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku Kali ini aku mau sedikit cerita Tentang bekerja di pabrik itu bagaimana sih Dan saya skip malam Ini masih jam 5 Jam 5.09 Waktunya istirahat aku jam 5 Dan Kerja lagi setengah 6 Karena kalau gak waktu Dan istirahat Gak berani pegang hp Takut Sewaktu-waktu Bos naik ke atas Makanya Mumpung istirahat jam 5 Aku Mau sedikit cerita Tentang kerja disini Masih ngantuk ya guys Ngantuk-ngantuknya Matanya sudah seperti mata pandan Kerja aku disini Ngecek barang Pakai mikroskop ini Kerjanya tidak terlalu kotor sih Cuman fokus terus Matanya yang fokus kerja Berdiri duduk Berdiri duduk Untuk mengecek Mengecek barang Kalau musimnya mati Sewaktu-waktu Itu ada bunyinya Jadi kita harus Stand by terus Kerja juga Gak boleh pegang hp Kerja aku Jam setengah 8 sore Sampai jam Setengah 8 pagi Itu Kalau lembur Kalau tidak lembur Jam 11 malam Sampai jam Setengah 8 pagi Capek Banget Kalau tidak Ada lembur Itu susahnya Di pabrik Gaji lebih banyak PRT Daripada pabrik Makanya harus Pinter-pinter Kerja di pabrik Kalau Sabtu Minggu Libur Gunainlah Waktu Dari kerja Pergi-pergi Rumah Atau Kerja Sampingan online Apa gimana Supaya Kita bisa Mendapat Gaji tambahan Kerjanya Capek Mikroskop Terus Dan Mesinnya Kadang Kalau benangnya putus Juga Lewel Aku Disini Kerja Kerjanya Bikin Barang Elektronik Yang Yang Kecil-kecil Dalam hati Seperti ini Makanya Lepitnya Pakai Mikroskop Sampingan Capek Sampingan Mau Gimana Lagi Biasanya Jam 5 Aku Gunain Waktunya Untuk Tidur Setengah Jam Dia Tidunya Cuma Di atas Meja Seperti Ini Makanya Jangan Menganggap Remeh Kerja Di Taiwan Aku Usahain Untuk Bisa Sholat Pulang Lari Lari Karena Biasanya Jam 5 Kan Udah Masih Subuh Tapi Sekarang Kan Muzim Panas Subuh Jam 3 Lebih Dan Jam 5 14 Udah Terbit Matanya Waktu Jam 4 Lebih Aku Pulang Untuk Sholat Sebentar Paling Susah Sholat Itu Sholat Isya Karena Kadang Bosnya Masih Di Tempat Kerja Dan Pulang Pulang Jam 11 12 Malam Kadang Makanya Mau Pulang Sholat Takut Takut Bertemu Di Jalan Makanya Kadang Aku Wisanya Telat Terim Jam 12 Tapi Mau Gimana Lagi Karena Kerja Tapi Setidaknya Masih Bisa Sholat Jadi Jangan Lupa Like Komen Dan Subscribe Video Saya Supaya Saya Bisa Update Terus Tentang Keseharian Aku Di Taiwan Seperti Apa Kerja Di Fabrik Bagaimana Seperti Inilah Kerjaanku Jatak Nyantuk Tentang 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 5 27 Waktunya Mulai Kerjaan Lagi Jangan Lupa Like Comment Dan Share Video Saya Ya Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Tentang